Intro Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini, gue akan menceritakan seluruh halur cerita Harvestmon Back to Nature Yang ada di Playstation 1 Harvestmon itu adalah game bertipe RPG simulasi kehidupan Kita bisa bercocok tanam, membangun rumah, bersosialisasi dengan tetangga Yang dimana nantinya akan ada dampak dari apa yang kita lakukan kepada mereka Kita bisa juga ikut berbagai macam festival Kita bisa memasak dengan berbagai macam resep yang mirip di dunia nyata Kita bisa merawat berbagai macam binatang, ternak binatang Atau bahkan PDKT sama orang yang kita sukai dan nantinya akhirnya kita menikah Lalu punya anak Pokoknya kayak di dunia nyata deh Harvestmon ini Itulah yang membuat gue betah mainin bertahun-tahun game ini Ah lagi pula kalian pasti udah pada tau deh Apa sih itu game Harvestmon Dan pastinya alasan kalian mengklik video ini Itu karena kalian ingin bernostalgia kan Yaudah mari kita mulai ceritanya Nah di Harvestmon ini, karakter utamanya itu ada dua Yaitu cowok dan cewek Kalau yang cowok bernama Pete Kalau yang cewek bernama Claire Sebenarnya, adanya karakter cewek itu adalah berupa tambahan yang ada di PSP Lalu perbedaan versi cowok dan cewek itu sebagai berikut Pertama, saat berada di festival Masing-masing mempunyai peran yang berbeda Kedua, alur ceritanya pastinya beda diantara cewek dan cowok Ketiga, itu adalah model dan penataan rumah juga berbeda antara cowok dan cewek Kalau cowok berwarna biru, kalau cewek berwarna pink Dan otomatis karakter cewek lebih rapih penataannya Selebihnya dari gameplay itu sama persis Oke, berhubung disini ada dua tokoh utama Jadi dua tokoh utama ini mereka tidak saling bertemu Dan mempunyai storyline atau jalan cerita yang berbeda Karena memang itu sesuai pilihan kita sebagai pemain Mau bermain sebagai cowok atau cewek Nah, balik lagi ke topik awal Berhubung disini ada dua tokoh utama Jadi, gue akan menceritakan tokoh utama yang cowok dulu ya Baru nanti yang cewek Dan sebelum gue mulai ceritanya, gue ingin menyampaikan kepada kalian Bahwa gue tidak akan menjelaskan bagaimana cara bercocok tanam dengan baik disini Bagaimana cara PDKT dengan orang yang kita sukai Apa saja rahasia yang ada di Harvestmon ini Atau bahkan resep-resep memasak yang ada di Harvestmon ini Gue tidak akan menjelaskannya Karena kalau gue jelasin, itu berarti namanya walkthrough Atau tips and trick Harvestmon dong Nah, makanya disini gue hanya berfokus kepada jalan ceritanya Kalau kalian ingin membahas rahasia Tips and trick atau easter egg Atau mitos-mitos lainnya yang ada di Harvestmon ini Kalian bisa komentar saja di bawah Nanti kita bisa berdiskusi bareng, oke? Oh iya, satu lagi nih Sebelum beberapa dari kalian ada yang protes Kalian pastiin dulu Kalau kalian itu tidak termakan hoax Atau mitos yang ada di Harvestmon Back to Nature ini ya Kenapa gue bilang seperti itu? Karena di Harvestmon Back to Nature ini banyak sekali mitos-mitos yang beredar Jadi sebelum kalian protes Kalian pastikan dulu Kalau kalian itu tidak tertipu oleh mitos yang beredar di Harvestmon Back to Nature ini Seperti contoh nih ya Jadi tuh beredar nih beberapa mitos nih Bahwa kita itu ternyata bisa memilih jenis kelamin anak kita Dengan menikahi wanita tertentu Di tanggal tertentu Atau anak kita bisa tumbuh besar Dan menerusi ladang pertanian kita nanti Atau bahkan kita bisa pindah keluar kota Dan banyak lagi deh Pokoknya mitos yang beredar di luar sana Nah pokoknya itu semua adalah sebagian kecil dari mitos yang beredar di Harvestmon ini Jadi jangan langsung percaya, oke? Dan yaudah kita lanjut ke cerita tokoh utama cowok Tokoh utama cowok ini bernama Pete Cerita dimulai di saat Pete dan ayahnya ingin liburan musim panas Sayangnya ayahnya ada kesibukan di kantor Sehingga ayahnya Pete meminta maaf kepada Pete Dan menitipkan Pete kepada kakeknya Kebetulan kakeknya itu berada dan tinggal di sebuah desa Pete yang masih kecil bingung harus ngapain di desa Pete mengira kalau di desa itu membosankan Eh ternyata Pete malahan ketagihan Pete menghabisi waktu liburannya di desa itu By the way desa itu bernama Mineral Town Entah itu desa atau kota kecil gitu Tapi kayaknya sih masih terlihat desa Jadi gue sebut desa aja, oke? Nah dikarenakan kakeknya Pete itu sibuk mengurusi ladang pertaniannya Pete disuruh kakeknya untuk main sendirian aja di sekitar desa itu Dan pada saat itu Pete bertemu dengan gadis kecil yang sedang sendirian Dan akhirnya mereka berdua sama-sama berinteraksi Dan mereka berdua bernyanyi bersama Terusnya curhat bersama Bermain bersama dan sebagainya lah ya Dan siapakah gadis itu simak sampai habis ya Dan singkat cerita Waktu liburan Pete di desa itu sudah habis Pete harus kembali ke kota Dan sebelum Pete pulang Kakek dan gadis kecil itu Meminta Pete untuk kembali lagi ke desa Huh sedih banget ya Yaudah dengan lugunya Pete pun berjanji kepada mereka berdua Kalau dia akan kembali lagi ke desa tersebut Selang beberapa tahun kemudian Pete pun sudah dewasa Di saat Pete kembali lagi ke desa itu Ladang pertaniannya berantakan Dan tiba-tiba ada wali kota datang menemui Pete Bahwa ternyata kakeknya Pete sudah meninggal Dan ladang pertanian ini menjadi terbengkalai tak terurus Oh iya by the way disini Pete gua ganti sebutannya menjadi kita Biar gampang disebutnya Oke lagi pula sebenarnya kita sendiri yang namain karakternya kan Oke kita lanjut ya Lalu pak wali kota menawarkan kita untuk merawat ladang pertanian ini Karena itu permintaan kakeknya Pete dan warga setempat Dikarenakan ladang pertanian itu adalah sumber utama dari para warga setempat Pokoknya ladang pertanian itu sangat berpengaruh banget deh Sama kelangsungan hidup para warga disana Tapi jikalau kita tidak becus dalam merawat ladang pertanian ini Kita nantinya akan diusir dari desa ini Yaudah akhirnya kita pun menuruti permintaan pak wali kota Singkat cerita 3 tahun pun berlalu Kita sudah menikah dengan seorang wanita idaman kita Kita juga sudah berhasil membangun ladang pertanian yang subur dan menguntungkan Dan kita juga sudah mempunyai anak Tiba-tiba di pagi hari pak wali kota datang ke rumah kita Pak wali kota sangat berterima kasih kepada apa yang telah kita lakukan untuk ladang pertanian ini Selama 3 tahun Dan pak wali kota menyuruh kita untuk berkumpul di tempat pertemuan desa Disana ada banyak warga yang memberikan selamat kepada keberhasilan kita Dan seluruh warga menobatkan kita sebagai tokoh yang sangat berpengaruh bagi desa ini Dan tiba-tiba wanita pujaan kita atau istri kita mengajak kita untuk ngobrol berdua Lalu tiba-tiba kita berada di atas gunung Disitu istri kita cerita sedikit tentang masa lalunya Dan ternyata istri kita itu adalah teman main kita disaat kita dulu berlibur di ladang pertanian kakek kita Ternyata gadis kecil itu adalah istri kita guys Istri kita ternyata selama ini telah menunggu kehadiran kita kembali ke desa ini Wow romantis sekali ya Dan yaudah disitu kita memulai masa depan kita bersama istri kita Selesai deh ceritanya untuk karakter utama yang cowok Nah sekarang gue ceritain yang versi ceweknya ya Karakter utama cewek itu bernama Claire Dan disini Claire gue sebut sebagai kita aja ya Biar gak ribet oke Jadi kita semua harus membayangkan jikalau kita menjadi wanita Nah cerita dimulai disaat kita terdampar di pantai Untungnya ada orang bernama Zach yang menolong kita Tapi ternyata bukan cuma Zach yang menolong kita Ada sesosok misterius yang menolong kita juga Akhirnya Zach dan orang misterius itu menggotong kita yang sedang pingsan Dan disaat kita pingsan kita mulai mengingat kenapa kita bisa terdampar disitu Pokoknya kita kayak mimpi atau ngigo gitu lah Dan kenapa tiba-tiba kita bisa terdampar di pantai tersebut Ternyata pada saat itu kita sedang berada di sebuah kapal persiar Kita adalah orang yang sudah kehilangan arah hidup Tidak punya keluarga dan tidak punya teman Di kapal itu kita hanya bertemu dengan om-om yang sangat puitis Om-om itu bilang kepada kita kalau kita itu harus mencari kebahagiaan kita Kita harus mempunyai tujuan hidup karena hidup hanya sekali Dan tiba-tiba ombak besar menabrak kapal kita Dan kapal kita pun hancur Otomatis kita terombang ambing dan berakhir terdampar di sebuah pantai Yang kebetulan itu adalah desa Mineral Town Sehingga cerita kita terbangun dari flashback itu Dan tiba-tiba kita sudah berada di atas kasur Dan tiba-tiba disitu sudah ada pak wali kota dan warga lainnya Disitu pak wali kota bilang kalau rumah dan ladang pertanian yang kita sedang hampiri ini Itu sudah terbengkalai tak terurus Pak wali kota menawarkan kita untuk mengurus ladang pertanian ini Dan kita diperbolehkan untuk tinggal disini Dan disitu tiba-tiba kita teringat dengan perkataan om-om yang sangat puitis Disaat kita berada di kapal pesiar di masa lalu itu Kalau kita harus mencari kebahagiaan dan tujuan hidup kita Karena hidup hanya sekali Yaudah akhirnya kita setuju dengan tawaran pak wali kota Singkat cerita kita pun berhasil membuat ladang pertanian itu subur dan menguntungkan Dan tiba-tiba paginya ada seorang cowok datang ke rumah kita Ternyata cowok itu melamar kita Disitu kita setuju dengan lamaran sang cowok itu Dan kita pun menikah Setelah kita menikah suami kita jujur dan bilang kepada kita Bahwa ternyata orang misterius yang menolong kita disaat kita terdampar itu Adalah suami kita yang kita nikahi ini Wow romantis juga ya Dan yaudah game pun berakhir deh Jadi intinya sosok misterius diantara tokoh utama cowok dan cewek itu Adalah orang yang kita ingin nikahin Oke simple as that pokoknya Udah selesai deh ceritanya Pokoknya kalau kalian ada yang bingung Kalian tinggal komentar di bawah Kalau kalian mempunyai easter egg atau rahasia tentang Arvesmon ini Kalian tinggal komentar di bawah Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah